Semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi untuk ada yang luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation Incar dan kali ini saya akan membahas bagaimana supaya kita tidak tertipu lagi tentang investasi bodong atau penipuan bergedok trading forex caranya bagaimana? yuk kita cek edot sampai akhir video ya, banyak sekali korban dari penipuan investasi bodong bergedok trading forex dari zaman dulu sampai sekarang walaupun judulnya kayak baru, tapi sebenarnya skemanya itu sekamah lama, terus modusnya juga modus kuno gitu ya tapi kenapa masih banyak orang terjerumus, tertipu, lalai, terbuai dari ini semua jadi kenapa sih gitu ya, terus kenapa mereka nggak belajar gitu loh kalau dari zaman dulu ya, kalau yang mungkin 3-4 tahun sampai hari ini dulu sempat kita mengalami yang namanya nih, Mia Fintech, GCG dan teman-temannya di masa itu, itu skemnya juga selisih berapa bulan aja itu kedoknya adalah copy trade atau trading forex dibalut dengan asuransi yang semuanya itu sebenarnya kalau kita tahu itu nggak masuk akal, nggak masuk akal tapi kok bisa masih ada orang yang terbuai dengan hal-hal seperti ini kan sangat miris, sangat disayangkan sekali kemudian Net89, DNA Pro, Fahrenheit, ATG, Viral Blast dan teman-temannya ini dengan gedok adalah robot forex robot trading forex di masa jayanya mereka dengan arogansinya, dengan sovinisme mereka bisa sampai berani menghina orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka pun, pentola-pentolanya masuk penjara misalkan duitnya balik, sangat sulit bagaimana dia bisa menelusuri aliran dana sampai ke mungkin ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu member per judul ya kan, DNA Pro sudah berapa ribu, Net89 sudah mungkin berapa puluh ribu itu kan kalau aliran dana besar-besar masih gampang, tapi yang kecil-kecil ya cuma 15 juta, 100 juta kan terlalu amat sangat banyak nah, kalau menurut saya kita harus paham, kita harus mengerti, kita harus mencoba untuk trading forex secara manual kenapa? karena kalau kita tahu trading manual, oh ini daftar, oh ini deposit karena trading forex ini sebenarnya adalah segmen industri, segmen bisnis dengan peraturan yang lumayan paling lengkap lumayan paling prudent ya kan, kita harus mengisi KTP, nomor KTP itu harus benar mengisi form data rekening kemudian nomor HP, terkadang harus diverifikasi ini sangat prudent jadi kalau anda join, nanti tak daftarin itu kan sangat tidak prudent jadi itu harus jadi warning pertama anda kemudian deposit deposit, sejauh yang saya tahu, broker-broker yang bonafit selalu atas nama PT PT mereka sendiri, bukan atas nama perorangan bukan atas nama teman kita udah kamu join gini, 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 terus start-fraker, start-fraker, rekeningku, nanti gak terusin ini sangat rawan sekali dengan penipuan coba ayo kita daftar trading forex dimanapun, terserah kemudian deposit, oh iya ya, ternyata ke PT, bank lokal, PT, terus kemudian jam kerjanya seperti apa, kemudian ada live chatnya atau tidak, terus live chatnya yang jawab robot atau manusia itu semua bisa jadi bahan pertimbangan bagi kita untuk kita masuk ke sebuah segmen bisnis tertentu jadi prudent gak, aman gak, kemudian nyaman gak, ya gak sih, kalau kita live chat yang jawab robot-robot tentunya gak bisa aduh malah jengkel gitu kan, kita punya masalah yang jawab malah gak bener-gak bener gitu kan, terus kemudian apa lagi platformnya, trading forex, kalau gak metatrader 4, metatrader 5 platform ini di semua broker harusnya candle-nya kurang lebih sama selisih-selisih sedikit minor, 1-2 point, it's okay, itu wajar, sama kayak kita beli lombok di pasar oh ini ibu ayo Rp15.000, di sana Rp16.000, di situ Rp17.000, ya wajar, tapi secara garis besar sama untuk pergerakan marketnya nah, kalau kita lihat Binomo, Binary itu kan candle-nya mereka buat sendiri bahkan 1 minggu mereka tetap beroperasi, gak tahu itu ngambil source harga dari mana kan gitu kemudian kita diberi kebebasan untuk trading atau tidak trading kemudian menentukan berapa loss kita, berapa profit kita, itu kita sendiri ketika kita sudah mulai nanti daftar, deposit, membuat akun trading kita bisa melihat sedemikian prudunya trading forex ini sedemikian lengkapnya tingkat keamanannya kemudian ketika kita open posisi, start from yang paling kecil, 0,01 lah gitu ya margin gak usah banyak-banyak lah, start from Rp100.000 aja bisa kok untuk apa? untuk kita bisa melihat lebih dalam ini loh trading forex yang sebenarnya Rp100.000, Rp1.000.000 itu sudah cukup untuk kita melihat dunia ini lebih tepat aja bukan untuk mencari profit ya, tapi kita perlu melakukan yang namanya trading manual oke misalkan main EURUSD atau XAUUSD, kita ambil lot yang paling kecil, 0,01 mungkin pertama kita pakai ilmu kira-kira oh kira-kira gini nih, kira-kira turun nih, yaudah sell, 0,01 lot nah pergerakannya, Anda mau pasang stop loss atau mau pasang TP itu Anda bisa utak attack sendiri di metatradernya kalau saya memang menggunakan di fwnets.net, itu saya kurang lebih sudah 6 tahunan ada di sana kalau saya sih nyaman, jadi depo WD-nya menggunakan bank lokal BCA BRI BNI Mandiri kemudian pakai virtual account bisa, kemudian atas nama PT yang pasti, kemudian daftarnya di Pandu kalau bingung gitu kan kemudian ada referal-referal yang memudahkan kita untuk kita bisa bertanya gitu kemudian untuk trading sendiri, start from 100 ribu, sudah bisa trading di sana Anda coba-coba aja, Anda coba-coba nanti misalkan kalau Anda belum tahu mau trading atau nyoba trading di mana saya sertakan link di kolom deskripsi, fwnets.net nanti ada referal saya, YK di sana bisa dicoba-coba, Anda bisa tanya-tanya nanti di nomor WA saya tapi minimal gini loh, kita mencoba trading manual 0,01, it's okay oh ini loh yang namanya floating misalnya kita duit 100 ribu ya, itu kan setara dengan 10 dolar oh ini namanya ke floating itu gini, oh bisa rugi ya oh kalau area tepat, oh bisa untung ya semua bisnis, semua investasi di muka bumi ini bisa untung bisa rugi, nggak ada yang pasti untung nggak ada yang pasti untung kurang lebih 1% per hari ini nggak ada, makanya saya nggak pernah percaya tapi kenapa masih banyak orang yang terbuai gitu loh ya ayo kita mencoba trading manual oh misalkan ini, kita coba trading 1 posisi 2 posisi Anda mau WD semuanya, misalnya udah di close posisi semua WD sisanya bisa, nggak apa-apa tapi kan kita tahu, kita sudah pernah mencoba trading manual kita sudah pernah mencoba ada di broker yang tepat di platform yang tepat untuk mencoba trading nah kalau misalkan untuk make profit ada komunitas yang kita saling sharing-sharing signal itu ada kalau mau join bisa kontak-kontak saya ya memang bukan orang-orang yang super bukan orang-orang yang pasti profit tapi kita berbagi cerita, berbagi analisa, berbagi berita berbagi prediksi, berbagi open posisi ini sangat menyenangkan menurut saya komunitas yang ya ini orang-orang yang bukan superman tetapi bersama-sama kita bisa menjadi kalau bahasanya adalah super team gitu ya menyenangkan ini loh manusia atau manusia yang tidak ada tendensi cuma ingin berbagi, kadang berbagi screenshot biru-biru ada yang lagi stres berbagi screenshot merah-merah it's okay, tapi kan namanya belajar itu nggak mungkin yang langsung bisa namanya belajar nggak mungkin yang langsung 100% kemudian trading for living, aduh bullshit kalau modal Anda cuma 5 juta, 10 juta, nggak ada trading for living dari sana modal Anda 10 juta mau dapatnya 10 juta per bulan yang ada, Anda kena tipu tetapi bagaimana dari duit misalkan 1 juta, 10 juta, ini kita belajar oh ini loh bagaimana mengelola uang mengelola dana, mengelola margin mengelola tradingan oh aku kalau pakai stop loss ini lebih nyaman ya ini oh aku nggak suka pakai stop loss, aku mau nyalos aku suara ini pasti yakin karena ini udah terlalu tinggi aku sel disini aman tapi dengan load yang tidak besar ketahananku tinggi ini kan enak, kita sharing, kita berbagi kita tanya apapun, ada yang jawab itu kan lebih enak daripada ada orang yang datang menggurui Anda menerangkan bahwa ini profit mengenai ini aman legalitas lengkap dan ternyata zong masa ya mau ditipu lagi dan lagi tentunya setelah era robot trading ini usai skam berjamaah kedepannya akan ada banyak tipe-tipe investasi bodong lainnya nggak perlu khawatir, nanti saya cerita di video selanjutnya kira-kira modus apa lagi nih yang bisa ada untuk menipu kita semua tapi sebelum itu terjadi ya ayo kita minimal lah nyoba trading manual dulu nggak usah gini loh kalau kita manual aja nggak bisa kok mau pakai robot yang namanya autopilot ya kan kalau di pesawat ada namanya fitur autopilot itu dibelakang kemudian tetap adalah seorang pilot yang punya jam terbang tinggi yang bisa mengoperasikan pesawat dengan manual tetapi untuk kondisi CTR 5000 misalnya kondisi ketika tidak ada constraint apa-apa autopilot dinyalakan it's okay tapi ketika take off ketika landing tetap harus manual atau ketika ada turbulence tetap harus di handle secara manual dan apapun itu ya ayo kita belajar manualnya dulu jangan kesusu keminter atau cari mudahnya dengan menggunakan ucuk-ucuk robot trading nggak ngerti apa-apa nggak pernah trading manual kalau anda mencoba robot trading ya what a pity kalau kita selalu kena tipu ya ayo kita sama-sama belajar sama-sama mawas diri karena belajar itu adalah tanggung jawab kita karena yang kita masukkan itu kan duit kita masa kita nggak mau belajar mengenai bisnis itu atau industri itu kan kebalik-kebalik ini ayo kita sama-sama waras kita sama-sama belajar dari manual kalau butuh saya kasih link di kolom deskripsi kita belajar sama-sama oke itu aja terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir bye bye thank you terima kasih